Dalam rapat senat terbuka periode Februari 2016, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar kembali melepas 310 wisudawan wisudawati, sarjana S1 dan pasca sarjana S2 di Bali Nusa Dua Convention Center Nusa Dua pagi tadi. Pelepasan sarjana yang juga dirangkaikan dengan Dies Natalis ke-47 Undik Nas Denpasar ini tampak istimewa karena untuk pertama kalinya Undik Nas memberikan gelar MBA kepada dua orang lulusannya. 310 orang wisudawati periode Februari 2016 dilepas langsung oleh Rektor Undik Nas Prof. Gede Sri Dharma. Wisudawan yang dilepas yakni 95 orang dari Prodi Manajemen, 106 Prodi Akuntansi, 48 Prodi Magister Manajemen, 18 Program Magister Administrasi Publik, 19 Prodi Hukum, 14 Prodi Komunikasi, 7 Prodi Administrasi Negara, 2 dari Prodi Teknik Elektro, dan 1 orang dari Prodi Teknik Sipil. Dengan bertambahnya lulusan yang diwisuda pada periode ini, maka jumlah alumni Undik Nas sejak berdiri 47 tahun lalu, sebanyak 30.241 alumni. Rektor Undik Nas Prof. Gede Sri Dharma mengatakan, hal membanggakan diwisuda periode Februari 2016 ini adalah untuk pertama kali dua orang wisudawan Magister Manajemen mampu meraih gelar MBA. Gelar ini diberikan untuk memaksimalkan daya saing lulusan dalam menghadapi persaingan di era global saat ini. Kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, globalisasi, maka kita mesti harus menyesuaikan dengan gelar-gelar yang ada di internasional. Nah tentu saya berharap bahwa seluruh perguluan tinggi di Indonesia, khususnya di Undik Nas, sudah berhak atau pelindak sudah memberikan gelar MBA, karena memang harapannya kan inputnya harus bagus kan gitu, 550 untuk bisa masuk ke S2. Tetapi kami tidak membelokan itu, yang penting adalah di atas 500 defaultnya, dan indeks prestasinya di atas 375, serta tesis serta presentasinya dalam bahasa Inggris. Hal membangkakan lainnya yang diraih Undik Nas, yakni berdasarkan ISK Kemeristek Dikti RI, Undik Nas nyatakan berada di peringkat 68 dari 3.320 PTN maupun PTS di Indonesia, dan juga diraihnya akreditasi A untuk Prodi Akuntansi, setelah sebelumnya Prodi Manajemen, Magister Manajemen, serta Magister Administrasi Publik. Dengan demikian, Undik Nas menjadi satu-satunya universitas terunggul dan terdepan di Kompertis Wilayah 8. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras seluruh sivitas akademika, Undik Nas Universiti. Prestasi ini pun memperoleh apresiasi seluruh pihak, termasuk Kompertis Wilayah 8 yang diwakili Sekretaris Pelaksana Kompertis Wilayah 8 Selamat Soleh. Sebuah bukti bahwa Undik Nas sudah mulai implementasi tidak lagi wacana mengenai MEA, sekarang tidak boleh lagi karena sudah waktunya, tidak lagi berwacana apakah MEA ini tantangan, atau semacam waktunya untuk berkipra. Berarti Bapak Birod ini sudah melakukan gerakan-gerakan untuk menghadapi ini Pak? Ya, saya berharap demikian. Profesor Sri Dharma berpesan kepada para lulusan untuk tidak hanya belajar sebatas kartu mahasiswa, namun terus belajar sampai kapanpun untuk meningkatkan kualitas diri. Mereka juga diharapkan tidak hanya terpaku pada lapangan kerja yang ada, namun juga mampu membuka lapangan kerja sendiri. Jeni dan Bayudi, Pali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!